Namun sekuat-kuatnya menangkal aksi teror, pertahanan negara koyak juga oleh serangan bom dan tembakan di kawasan Jalan Tambai, Jakarta. Jelas situasi ini menjadi gawat karena pemberantasan aksi terorisme sedang gencar dilakukan oleh aparat yang menangkap sejumlah terduga pelaku aksi teror. Soal gawat-gawatan ini kemudian menjadi pencetus kembali ide untuk merevisi Undang-Undang Terorisme yang sempat mandek selama beberapa tahun. Lantas kali ini apa yang membuat Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme perlu untuk diubah? Berikut penelusuran tim realitas. Wacana revisi Undang-Undang Terorisme yang mangkrak bertahun-tahun akan kembali hidup. Para pengusul perubahan Undang-Undang ini harus satu suara. Jika tidak pasal-pasal tetaplah barisan kampung mati yang tak akan pernah bisa meredam aksi para martin teror. Lalu apa saja yang mau diubah dalam revisi Undang-Undang Terorisme ini? Dan siapa saja yang menjadi targetnya? Realitas segera kembali. Pemirsa ribuan pengunjung memadati...